Intro Halo selamat pagi saat ini Anda menyaksikan berita Banten bersama saya Rusdi Molana Sejumlah informasi aktual dan menarik akan kami hadirkan untuk Anda Dan berikut 3 berita utama pagi hari ini Di Jambret di Selasa Rumah korban mengalami luka sajam 8 kecamatan rawan mengalami kekeringan Jalan Desa Rusak 30 tahun guru berjalan kaki 2 km Nasib Nas dialami seorang ibu rumah tangga di Kelurahan Banjar Sari kecamatan Cipocok, Kota Serang Dwi Lastuti menjadi korban penjabretan dan penusukan yang terjadi di Selasa Rumahnya di Komplek RS Pemda Berdasarkan rekaman CCTV kejadian saat korban masuk ke rumah Korban yang baru tiba kemudian membuka gerbang untuk memasukkan sepeda motor Namun di saat bersamaan pelaku yang diduga sudah membuntuti langsung masuk dan menarik paksa atas korban Tidak hanya itu pelaku juga menyerang korban dengan senjata tajam Korban berteriak meminta pertolongan namun pelaku berhasil kabur menggunakan sepeda motor Pelaku membawa tas yang berisi ponsel, uang tunai, dan dokumen penting Korban juga dilarikan ke RS Ude Banten karena menderita luka senjata tajam di punggung dan perut Masukin ke pager itu dan ada motor kenceng lah di ini ya lewat gitu Terus berhenti di ujung itu rumah pak dan ramil itu ya Pikir saya kan temen dia gitu Setelah kejadian korban melapor ke polisi Sementara kasus ini ditangani oleh Poresta Serang Ariel Maranus dan Fajri Munawir melaporkan dari kota Serang Kantor imigrasi kelas 1 khusus TPI Soekarno-Hatta Menunda keberangkatan dua pekerja migran Indonesia Berinisial MRD dan RHD yang akan ke Dubai melalui terminal 3 internasional Bandara Soekarno-Hatta Penundaan keberangkatan ini setelah keduanya melaporkan diri Kekana layanan informasi dan pengaduan kantor imigrasi Bandara Suta Setelah diperiksa bersama Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau BP2MI Kedua calon penupang tersebut diduga merupakan korban tindak pidana perdagangan orang atau TPPO Yang akan bekerja di Dubai secara ilegal dengan menggunakan visa kunjungan atau wisata elektronik selama 30 hari Kedua PMI tersebut diserahkan ke Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia guna pemeriksaan lebih lanjut Selama periode bulan Januari 2023 hingga saat ini Imigrasi Bandara Suta telah menunda 3.289 PMI non-prosedural atau ilegal Aril Maranus dan Taufik Saleh melaporkan dari kota Tanggerang Musim kemarau sudah berdampak ke petani di sejumlah kecamatan di Kabupaten Lebak Seperti yang terjadi di kecamatan Malimpin Kabupaten Lebak Bahkan sejak satu bulan terakhir banyak petani yang tidak bisa menggarap lahan mereka Ini terjadi dampak dari hilangnya ketersediaan air Sawah mengering dan hanya dipakai gembala ternak Selain irigasi, petani di daerah ini biasanya mengandalkan air hujan untuk mengairi sawah mereka Namun hujan yang sudah lama tidak turun menyebabkan area sawah petani mengering Sementara itu berdasarkan data yang dimiliki BPBD Kabupaten Lebak Dari hasil pemetaan ada 8 kecamatan rawan kekeringan yang berdampak pada berkurangnya air bersih Dan kekeringan area pesawahan Oleh BMKG mengenai potensi El Nino yang terjadi di Indonesia khususnya di Kabupaten Lebak Diperkirakan memang El Nino sifatnya moderat Walaupun secara umum El Nino yang terjadi di Indonesia mungkin akan lebih kering dibanding El Nino 10 tahun sebelumnya Pihak BPBD juga telah menyampaikan hasil pemetaan tersebut ke pemerintah setempat Untuk melakukan berbagai upaya untuk menghadapi kekeringan di wilayah Kabupaten Lebak Ariel Maranus dan Saipul melaporkan dari Kabupaten Lebak Satuan Reserse Kriminal Polsek Teluk Naga menangkap komplotan pencuri motor Vicky dan Alik sudah beberapa kali mencuri di kecamatan Paku Haji dan Teluk Naga Kabupaten Tangerang Penangkapan kedua pelaku setelah salah satu korban melapor Polisi kemudian bertindak hanya selang dua hari kedua pelaku dibekuk di tempat persembunyiannya Mereka sudah mencuri 15 kali sementara motor hasil curian dijual melalui cejaring sosial Dari tangan kedua pelaku polisi menyita barang bukti dua motor hasil curian Kunci letter T serta satu buku pemilik kendaraan bermotor atau BPKB Awalnya dari pihak korban memarkirkan motornya di halaman rumah di teras Pas begitu bangun sekitar jam 2 itu melihat kok motornya sudah tidak ada Jadi pihak korban berupaya mencari di sekitaran rumah Tidak tahunya ada motor yang sedang diotak-atik oleh orang yang tidak dikenal Tidak tahunya di cek oh itu motor milik korban Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya kedua pelaku dijerat pasal 363 Tentang pecurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara Ariel Maranus dan Taufik Saleh melaporkan dari Kabupaten Tangerang